Gede banget ya pasarnya Wah atas ada lagi guys Ada kelapa Wah mantap nih kalo belanja disini Aku tinggal disini gitu ya Boleh livin Boleh ya Banyak banget berbagai jenis dan bersih banget pasarnya Betail seperti ini Gak ada sampah sama sekali Gak ada bau sama sekali bersih Nah kan sayur buah-buahan disini Mantap sekali buahnya Guys ya Allah Nah bisa liat temen-temen ini Asli kayak di Malaysia gak sih Oke Wow mirip banget dengan Pasar yang ada di Malaysia guys Gila keren banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Oke kali ini kita mau ngevlog guys Semoga teman-teman sehat selalu Dan bahagia selalu Amin Oke Wah disini ada hal menarik disini guys ya Aula Panti Weda Nah ini tulisan Jawa Ini aksara ono coroko Kalau tak silap Ini teman-teman ya Wah Tapi saya gak bisa bacanya tuh guys Asli Oke guys kali ini kita mau review Pasar yang baru Ini pasar jongke yang ada di Solo ya guys Siap Aduh Ini jongke Sebenarnya masuknya Solo apa Sukoharjo ya Nah disini trotoarnya luas Buat jalan oke Teman-teman bisa lihat tuh Karena ini pembangunan baru ya Jadi bagus banget disini ya guys ya Dan mantap Itu angkot guys Itu angkot Atau bisa dikatakan ya kayak Bukan taksi ya Angkot namanya Nah ini becak-becak guys disini Di Malaysia masih ada Atau udah gak ada ya guys ya Kalau disini becak-becak seperti ini Masih ada Teman-teman bisa lihat ini Nah Dan like this guys Oh Masya Allah Megah banget ini pasar Yang ada Di Jawa Tengah Namanya pasar jongke Megah sekali ini kayak istana loh Gila Gila Masya Allah Dilarang parkir Sepanjang jalan trotoar Dr. Rajiman Guys Ini keren banget sih Hilalang-hilalang Seperti ini Wow Jadi ini tempat yang Paling Saya tahu ya Yang pertama kali saya tahu Pasar yang sebagus ini Ini gila sih guys Asli gila banget Masya Allah Teman-teman boleh lihat ya Disini ada tiga Langkungan Satu Dua Tiga Masya Allah Seperti ini ya guys ya Kalau Pemerintahannya bagus Ya kan Bisa semegah Dan semewah ini Pasar yang ada Di Jawa Tengah ini guys ya Kita bisa lihat Kita sambil tanya-tanya nanti lah guys ya Soalnya saya nggak tahu pastinya Ini masuknya Sukoharjo Atau masuknya Ke Surakarta Ataupun Solo Nah seperti ini guys Ini pasar jongke Nah ini Oh ini masih masuk Kota Surakarta guys Jadi kita nggak perlu Nanya sama orang Karena ini masih masuk di pasar Jongkei Kota Surakarta Masya Allah Masuk Surakarta Oke guys Kita masuk ya Kita Review langsung Di tempat ini ya guys ya Karena kita Mau lihat langsung Dalamnya bagaimana Jadi jangan lupa Like share Comment subscribe-nya Terlebih dahulu guys ya Nah ini untuk parkir motornya Disini Tadi saya parkir motor disana Jadi ini Masya Allah Bagus banget Allahu Akbar Megah banget guys Ini Allahu Akbar Diluar ekspektasi sih Ada pasar sebagus ini guys Karena disana banyak orang Kita masuk dari sini aja Mau lihat dimananya dulu Bawahnya dulu Atau atasnya nih guys Kayaknya bawah dulu ya Biar mantap Iya kan Jadi kita lihat bawahnya dulu Nah ini Ini baru aja Dan memang Belum banyak yang buka guys ya Disini pasar jongkek itu Terkenal dengan Tong-tong seperti ini Jualan tong-tong seperti ini Nah kita putar dulu disini Nah seperti ini guys Pasarnya Awalnya dulu Di ujung sana Ya kan Masih kumuh banget Dan akhirnya Pindah kesini Dibuatin tempat yang Bagus banget Daripada Pemerintah Surakarta ini Dulunya itu Wali kotanya itu Ini guys Wakil presiden Sekarang itu Jadi yang buat Pasar semegah Ini guys Allahu akbar Ruang panel Oke Kita masuk ke Lorong-lorongnya ini Ini banyak banget Ini belum Belum Beroperasi 100% Sepertinya Ya Kalau kita lihat Coba kita lihat Dalamnya Nah Seperti ini guys Wow Bagus banget Kita bisa lihat Loh Oh Ini Ikan-ikan guys Ini di bawah Untuk ikan-ikan ya Ikan-ikan sama Tong-tong Waduh Ini ada Bandeng Nah Seperti ini guys Wow Ya ini disini Ikan-ikan Ada ayam juga Berarti ini khusus Daging disini ya Nah bisa lihat Teman-teman Ini Asli kayak Kayak di Malaysia Enggak sih Asli ya Allah Mirip banget ini guys Asli Kayak di Malaysia Di Malaysia itu Pasarnya kan kayak gini ya Jadi kalau Kita lihat Ada pasar untuk ikan Pasar untuk ayam Gitu kan Oh Ini ayamnya Wow Serasa kayak pernah Lihat gitu loh guys Jadi kalau kita lihat itu Mirip banget sih Pasar ikan yang ada Di Malaysia itu kan Tapi disini Kita lihat kan Tadi ada ikan Tapi bukan ikan segar Disini ada ayam Untuk ikannya mungkin Belum ya Wow Oh ada guys Ikan segarnya ada Oke Oke Wow Mirip banget Dengan Pasar yang ada di Malaysia Guys Gila keren banget Wow Nih Cuman bedanya disini ya Bedanya disini Kalau teman-teman Amati Kalau di Malaysia Kita bisa melihat Harga ikannya itu langsung ya Harga ikannya itu langsung Kalau disini Harga ikannya itu tidak ditampilkan Itu bedanya ya Kalau kita lihat disini Tidak ada Tempat Ataupun Seten yang berdiri itu Untuk Apa namanya itu Harga Ya kan Tapi disini Langsung tanya ke orangnya Untuk harganya itu guys Seperti itu ya guys ya Mantap sih Pasarnya ini Keren banget Oke Kita lihat sebelahnya lagi Ini masih ada ternyata guys disana Wah seronok banget guys Asli Wah disini ayam juga Wow ibu sur Nah disini ayam semuanya guys Oke Kita bisa lihat semuanya disini Wow Kita putar aja Karena disana banyakan ayam semua Ini juga ayam Oh ini daging guys Kita lihat disini ya Ini daging Khusus perdagingan Disini guys Bisa kita lihat disini ya Oke Ini daging sapi guys Sama tidak ada harga disitu Kita bisa lihat nih Kebersihannya terjaga banget disini guys Nah Ini banyak orang yang Belum datang juga Jadi kita bisa lihat Untuk Wah Ini yang utama tadi loh Ini yang utama tadi loh Buat foto-foto bagus banget Jadi di bawah Di depan itu untuk tong-tong Untuk yang kering gitu kan Yang ini untuk basah Yaitu untuk Ayam Daging Ikan dan lain sebagainya lah disitu ya guys ya Nah kita mau lihat disini Disini nih apa nih guys ya Oh toiletnya disana guys Nanti oke Kita review toiletnya dulu ya Sebagus apa toiletnya Ketika pasar ini sudah menjadi kayak Taraf-taraf internasional sih Kayaknya Gila banget Oke Wow Permisi pak Izin video pak Bersih guys Bersih guys Bersih guys Ini toiletnya Bersih banget Dan wangi disini Jadi tidak bau Seperti pasar-pasar yang lain ya pak ya Wah bagus ini guys ya Ini Udah berapa lama pak Tiga bulan Oh tiga bulan Mantap mantap Ini bersih pak Wangi bagus Iya Ini banyak teman-teman dari Malaysia juga Yang nonton videonya Karena banyak juga Teman-teman dari Malaysia itu Datang ke Solo Kadang Terus Lihat pasar tradisionalnya Mantap ya pak Megah sekali ini Iya Sama-sama pak Wow Itu toilet juga Dan dijaga Ya Dan disitu Wah Wangi banget guys Asli wangi Dan bersih Wah Ini yang harus Oh ini daging juga guys Ini yang harus di Perhatikan oleh Masyarakat Bahwasannya Kebersihan itu Paling utama Oke disini Untuk Kelapa ya guys ya Wah rame banget disini Ini perkelapaan Wow Ini perkelapaan disini guys Jadi kayak Satu Grup gitu ya Ini kelapa-kelapa Semua Terus disini ada Tahu Wow Ini ada tahu Mantap guys Ada kelapa Ada tempe guys Be Jadi suasana Pasar tradisional Jongke Yang ada di Kertas Surakarta Oh ini pertempean Dan tahu disini guys Mantap banget Terkonsep banget Ini rempah-rempah Biasanya Mama-Mama India Itu kan Ini rempah-rempah guys Wow Ada lengkuas Ini ada bumbu-bumbu rawon Jahe Kunyit Ya kan Bagus banget guys Ada bawang merah Bawang putih Wow Maaf bu Wow Bagus banget Bagus banget Bagus banget Ini baru pasar Harusnya se-Indonesia Itu kayak gini Ini pasarnya Loh ini Fokus buah-buahan Jadi Setelah Apa namanya Kelapa Kelapa parut Di sebelah sana Ada tahu tempe Terus ada perbumbuan Dan disini ada buah-buahan Asli terkonsep Banget Wow Gila sih guys Asli gila banget Ini Mantap Dan ini Membuat Orang-orang yang datang kesini Itu nyaman Karena kenapa Disini itu tempatnya luas Dan tidak desak-desakan Ini pasar yang paling keren Kalau menurut saya Di Solo ini Kalau pasar gede Yang dulu sama Kouji Itu masih dempet-dempetan Saya harap juga pasar gede Akan seperti ini juga ya Pasti bisa lah guys ya Jadi ini disini Buah-buahan semua guys Kita bisa lihat disini Nah ini buah-buahan semua Ada pepaya Pisang Wah mantap Pisangnya mangga Dan ini memang khusus Untuk buah-buahan Ya sampai sini Tetap masih buah-buahan Wah ini ada makanan Wow ini snack-snack Wow Ini snack guys Minuman Makanan Ya ini kayak makanan-makanan Jajanan pasar itu disini semua Kita bisa lihat ya Ini ada es dawat Es dawat ini yang pernah dimakan Kouji Jepang Nah Kouji Jepang itu pernah makan Es dawat Katanya di Jepang Enak Ada katanya yang rasa seperti itu Gitu kan Nah ini ciki-ciki ya guys ya Katanya di Malaysia Es dawat juga kayak ada Kayak mirip-mirip Cendol sih mungkin ya Wow Mantap sih ini Dan disini khusus yang kering lagi Disini itu kayak snack-snack guys ya Jadi teman-teman Kalau dari Malaysia Dari Singapura Brunei Thailand Ataupun dari manapun kalian ya Yang datang ke Indonesia Bisa langsung datang Ke Jawa Tengah ini Tepatnya di Surakarta Kalian bisa melihat disini Pasar yang keren Super keren banget Megah banget Wow Coba kita lihat disini ya guys ya Masya Allah Jadi ini memang kayak snack-snack Itu banyak banget disini Ini apa aja ada disini guys Jadi buat teman-teman semua Bisa lihat langsung Bagaimana pasar yang ada disini Wow Saya aja kaget lihat dalamnya seperti ini Wah ini ubi-ubian guys Oh ini sayur-mayurnya disini Bersebelahan dengan buah-buahan ya Sayur Los Suminah Ini juga sayur Wow Oke disini karena sayur-sayur Masih agak berantakan pagi-pagi guys Oke Kalau sayur itu Kita bisa lihat Tertata juga disini ternyata Ada tempat-tempatnya Bawang merah, bawang putih Iya kan Ini ada apa tuh namanya Apa ya namanya itu guys Yang hijau tadi itu Selabu Nah seperti ini guys Mantap Nah disini Kita gak bisa Beda ya Bedanya Kita gak bisa Itu disini Melihat langsung harganya Jadi gak ada Tampilan-tampilan harganya Itu yang Yang menurut saya Mungkin Kedepannya bisa langsung lihat gitu Tapi Untuk menjaga sih sebenarnya Kalau disini tuh Eh Gak tau juga ya guys ya Aduh coba komen deh guys Gimana menurut teman-teman Bagusnya tuh dikasih harga Atau kita langsung nanya ke orangnya Oke guys Kita akan naik Karena kita udah review di bawah Ya kita akan review di atas Ya Ini kita langsung aja dari sini Oh Kalau disini Biar gak capek Lebih Oh Dia lebih landai Tapi Kayaknya Jauh banget Mending pake tangga deh Seperti ini guys Penampilannya Di lantai Dari lantai 2 guys Masya Allah Mantap banget nih pasar Wah Asli gila Mantul Oke guys Kita lihat ya Disini Ini lantai 2 nya Ada bumbu-bumbu disini Banyak sekali bumbu-bumbu Berarti memang Fokus Di lantai 2 ini Kering semua Tidak ada basah ya Nah ini juga Kayak lebih ke Toko kelontong gitu ya Lebih kesitu guys Ya Like that Ini ada plastik-plastik Ya lebih tepatnya Campur-campur Yang penting gak basah Di atas itu Ini masih banyak Yang kosong Mas ya Oke Gak apa-apa kita Lewat sini aja Ini bersih Kalau kering itu bersih Kalau sayur-mayur Mestilah kotor Tapi abis itu Biasanya dibersihin ya Nah ini juga Ada bumbu-bumbu Ya kering-kering lah Ada frozen Wow Ini juga Bagus sih Toko budi Wow Ternyata seperti ini ya Pemandangan Di Pagi hari Kita melihat Pasar Jongke Nah ini Aktivitasnya Kita lihat Ini juga ada Bawang-bawangan Lombok Berambang Bawang Semua ada disini Mantap sih Ini masih Ada popok juga Untuk baby Oke Bagus sih Safety gitu ya Kalau gak buka Jadi safety Kenapa? Karena ini dikerangkeng Gitu loh guys Jadi Safety-nya itu Bagus gitu Kita bisa lihat nih Ada beras Kiosk beras Oh Berarti Complete banget dong Kita bisa lihat Disini guys Seperti ini Ada beras Ada telur Disini Banyak banget Telurnya Oke Oke Kita selesaikan Semuanya guys Kita review aja Semuanya Ini Mantap banget Ini butris Oh Ini disini Masih kosong Lantai 2 Banyak yang kosong Lantai 1 Sudah penuh Semua Hampir penuh Semua Kalau Lantai 1 Oke Oh disini Ada juga Baju-baju Guys Oh jadi Buat temen-temen Yang nyari Kayak Baju-baju Duster Batik-batik Yang khas-khas Solo Bisa cari disini Wah ini Toko mainan juga Mantap Banget Wow Oke guys Kita ke sebelah Sini ya Yang tadi Di bawahnya itu Di bawahnya itu Ayam Ayam Ya Daging Dan lain sebagainya Jadi disini kita bisa lihat Ini toko pakaian semua Wow Wow Bagus guys Ini toko pakaian semua disini dan juga mainan anak-anak Nah ibunya lagi jualan batik Nah seperti ini Baju muslim semuanya ada disini Batik-batik komplit disini Jadi buat temen-temen semua Yang dari Malaysia Singapura Thailand Hongkong Semua yang mau kesini Silahkan ke pasar jongke Banyak banget pilihannya Disini banyak baju-baju Anak-anak ada Terus batik-batik juga ada Seperti ini juga ada guys Mukena Dan lain sebagainya Mukena disini murah-murah ya Biasanya itu 60 60 ribuan 70 ribuan Gitu guys Oh disini berarti untuk Pakaian dan Apa namanya mainan-mainan anak Wah ini ada perabot-perabot pecah belah Nah ini juga sama guys ya Tempat sampah Dan lain sebagainya guys Ada furniture juga Yang daerah sini kosong mas ya Berarti baru Ya karena baru 3 bulan ya guys ya Oh terang banget Oke Karena baru 3 bulan Jadi kita What? Ada lantai 3 lagi Nah itu yang tadi kita lihat Ayam-ayam Kita naik dulu Nah itu guys Kita bisa lihat dari sini Ada lele Ya kan Ada ayam Semuanya ada disini guys Mantap Ini lantai 3 beneran Masih ada lagi Masya Oh Kosong Oh Gak tau juga Tapi udah ada nomor-nomernya sih Harusnya udah Udah Ada yang booking-booking gitu Ini kayaknya food code deh Eh Gak tau juga sih Oh Iya kan food code Lebih ke kuliner disini Wow Ini how Dipsum dan Snack Bagus Sudah saya Perkirakan Berarti disini itu Untuk snack-snack ya guys Ya Maaf guys Ini HPnya Nah disini ada Sayur-mayur lagi Disini lebih Keren Dem mungkin ya Lebih ke Yang buka Cuman sebentar Gitu Gak Full sehari Mungkin Tapi kita gak tau loh Wah Mangga bos Jadi disitu Ada Banyak banget Oh disini bisa langsung Motor kesini ya Gis ya Oke Bagus sih Kita bisa lihat Oh ada parkir mobilnya Juga di atas guys Bisa di atas juga Baru tau Gak trok banget sih Ya ini sayur-mayur Sama ubi-ubian Terus ada Ya random lah disini Ini yang perlu Ditekankan tuh Ini sih guys Perlu ditekankan Untuk kebersihannya Ya Kembali lagi Kalau ada sayur-sayur Mesti kayak gitu kan Wow Bau sate kambing Wah disini Lumayan rame nih Pak Parno Wah sate kambing Enak banget tuh guys Udah habis nih Kayaknya udah Oh iya guys Udah habis guys Ini udah ujung ke ujung ya Mantap banget Keren sih Asli keren banget Ini guys Gak tau sudah mau ngomong apa Oke guys Sudah selesai videonya Dan itulah tadi Kita keliling-keliling Di pasar Dungke Kita bisa lihat Bagaimana Mewahnya dan megahnya Pasar ini Saya berharap juga Supaya Pasar-pasar yang lain Juga bisa Semegah ini Dan semewah ini Jadi buat teman-teman Jangan lupa Like share Comment dan subscribe Kalau teman-teman suka Dengan konten ini Jangan lupa share Sebanyak-banyaknya Saya pamit untuk diri Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Well that I can